Mesa-masa pencoblosan surat suara pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Bawaslu Jabar pun berupaya terus menyadarkan masyarakat dan peserta pemilu mengenai potensi pelanggara. Upaya tersebut dilakukan melalui deklarasi pemilu damai, bersih, dan berintegritas dalam Bawaslu Jabar Superfest di pelataran Gedung Sate Kota Bandung pada minggu 4 Februari 2024. Menurut Ketua Bawaslu Jabarat Zaki Muhammad Zamzam, kegiatan deklarasi pemilu damai, bersih, dan berintegritas dalam Bawaslu Jabar Superfest merupakan salah satu upaya pencegahan semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan mendekati masa pencoblosan surat suara pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Dengan mengajak masyarakat berolahraga Zumba hingga mendengarkan berbagai penjelasan dari Bawaslu, pihaknya berupaya agar tidak ada lagi pelanggaran pemilu yang dilakukan khususnya di Jawa Barat. Selain itu dilakukan pula deklarasi pemilu damai, bersih, dan berintegritas bersama perwakilan partai politik dan pemantau pemilu. Jadi pelanggaran, potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada detik-detik akhir ini kita ingin bahwa semua elemen bisa menahan diri. Peserta pemilu, kemudian pemilihnya juga semakin aware terhadap tadi potensi manipolitik, potensi politik sesara, politik identitas, politisasi birokrasi. Jadi ini adalah bagian dari kegiatan untuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan melibatkan masyarakat. Kita ingin masyarakat juga aware terhadap proses yang sedang berjalan. Zaki pun menyatakan selain hari pencoblosan surat suara pemilu 2024, masa tenang pun menjadi fokus utama pengawasannya. Hal tersebut karena potensi kerawanan pelanggaran pada saat masa tenang juga tinggi, seperti manipolitik hingga kampanye di luar jadwal. Pihaknya pun memastikan akan menertibkan semua alat peragak kampanye atau APK pada 10 Februari 2024 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi pihaknya pun mendorong agar seluruh partai politik yang memasang APK menurunkan secara sukarela. Budi Hartati, Bandung TV